Sezan Dumdum sebuah usaha roti John yang populer, membuka outlet keempatnya di kota Palopo pada hari Minggu 11 Februari 2024. Kegiatan Grand Opening ini berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah pejabat di lingkup kota Palopo. Anjas Ardiansyah, selaku owner Sezan Dumdum menjelaskan asal-usul penamaan usahanya. Sezan merupakan nama anak pertamanya dan Dumdum adalah nama kedai roti yang viral di Thailand. Anjas akhirnya berinisiatif menggabungkan keduanya menjadi nama brand usahanya. Anjas memilih membuka outlet keempatnya di kota Palopo karena tingginya antusias konsumen dari wilayah tersebut yang menginginkan roti John dari Sezan Dumdum hadir di kota tersebut. Meskipun pemesanan dari Belopa ke Palopo dapat dilakukan melalui kurir, Anjas merasa ada yang kurang. Ia ingin lebih dekat dengan para pelanggannya yang berada di kota Palopo. Anjas juga melihat keinginan pasar yang cukup bagus di Palopo setelah sebelumnya mengikuti pekan UMKM yang digelar di lapangan gaspa pada bulan Desember 2023 lalu. Hal ini mendorongnya untuk membuka outlet di kota tersebut. Dalam rangka grand opening, Sezan Dumdum menghadirkan beberapa promo menarik seperti Minuman beli 1 gratis 1, Burger dengan harga 20.000 rupiah gratis minuman, Roti John diskon dari 35.000 menjadi 30.000 rupiah. Promo ini berlaku mulai dari launching hingga keesokan harinya. Tepatnya pada 12 Februari 2024 dan akan lebih banyak promo menarik lainnya untuk para pelanggan setia Sezan Dumdum. Dengan empat cabang yang telah dibuka, Sezan Dumdum telah memperkerjakan sekitar 30 orang karyawan. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi Anjas dan secara tidak langsung membantu program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Kami berharap yang kami bisa diterima di Palopo ini, kami bisa melayani masyarakat Palopo yang mau makanan ringan, yang mau mendingin, yang suka roti, yang suka manis-manisan, kami siap melayani karena disini kita ada berbagai macam menu. Jadi mungkin, terima kasih sekali kepada Seruya juga yang selama ini sudah men-support kami mulai dari waktu kami ikut acara UMKM di Lepangan Gaspah. Jadi awal mula dari hadirnya kami di Palopo itu karena melihat keinginan pasar waktu kami ikut pekan UMKM di Kota Palopo. Sezan Dumdum berlokasi di Jalan Antijema, ex-Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan kantor wali kota Palopo. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. 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 Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.